Hai, selamat datang kembali di ulasan.id Pada episode kali ini, gue mau mengulas tentang GTX 1070 Non Founders Edition dari Galaxy, yaitu GTX 1070 Hall of Fame Seperti apa VGA Card ini? Mari kita ulas Nah, kalau kemarin kan GTX 1080 Non Founders Edition Sekarang waktunya GTX 1070 Non Founders Edition Kira-kira 1060-nya kapan? Kita tunggu aja Soalnya kayaknya masih on the way deh Sebenarnya, Galaxy itu mempunyai dua versi Yang dimana itu ada yang SOC dan juga Hall of Fame seperti ini Seperti yang kita tahu, Hall of Fame adalah kasat tertinggi dari variannya Galaxy Menurut pendapat gue sendiri, untuk kelas VGA High End GTX 1070 adalah sweet spot-nya High End Karena satu, itu dari segi harga Di range 7-8 jutaan, GTX 1070 menurut gue itu udah luar biasa banget Apalagi dengan adanya versi custom board seperti ini Galaxy GTX 1070 Hall of Fame hadir dengan nuansa board putih Board putih ini emang kayaknya udah benar-benar jadi kasnya Galaxy untuk seri Hall of Fame Nah, di GTX 1070 Hall of Fame ini, Galaxy cukup gila Karena mengubah pin power si GTX 1070 menjadi 8 plus 8 pin Kalau kita lihat versi Founders Edition, itu kita hanya menggunakan 1x8 pin aja Otomatis ya, kita akan sedikit memerlukan daya yang lebih untuk VGA ini Namun gak usah khawatir, karena kalau kita lihat versi Founders Edition-nya, itu aja udah cukup irit Lagian, Galaxy juga udah memberikan factory overclock untuk VGA card ini Jadi wajar aja kalau khawatir sedikit lebih tinggi Galaxy juga memberikan kita sebuah OC button Dimana itu berfungsi untuk memboost clock speed dari VGA card ini secara otomatis dan instan Tapi yang diboost secara otomatis hanya pada core clocknya aja Untuk clock lainnya, mungkin kita bisa sedikit bermain nanti di dalamnya menggunakan tools yang ada Dan kayaknya untuk suhu pun kita gak khawatir lagi Untuk bermain-main dengan GTX 1070, karena cooler yang diberikan ini emang cukup powerful banget Nah, itu adalah bahasa bahasian dari VGA card ini Dan selanjutnya yaitu testing Skenario kali ini juga hampir mirip-mirip lah sama video-video yang kemarin Ada 3DMark, Doom, The Division, Rise of Tomb Raider, dan GTA V Kita juga akan cek suhu full loadnya di format GPU stress Berikut adalah hasil tes berserta skor yang dihasilkan dari Galaxy TX 1070 Halo Femini Terima kasih telah menonton! 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 Nah, menurut kalian gimana VGA card ini? Silahkan komen di bawah sini untuk kasih pendapat kalian mengenai Galaxy TX 1070 Hall of Fame ini atau kalian juga bisa kasih saran video ulasan berikutnya. Jangan lupa like, share ke sosmed kalian, dan jangan lupa subscribe agar kalian tidak ketinggalan video ulasan berikutnya. Oke, segitu aja dulu video ulasan kali ini. Gue Klausi, sampai jumpa di video ulasan berikutnya. Bye!